Di sini kita akan membuat model matematika untuk masalah linier yang diberikan. Nah, di sini kita definisikan dulu untuk X dan Y-nya. Di sini masalahnya adalah ada pakaian model 1 dan pakaian model 2. Untuk X adalah banyaknya model 1. Kemudian Y kita definisikan sebagai banyaknya model 2. Sehingga kita dapat membuat dari model 1 memerlukan kain kartun 2 meter. Sedangkan ketersediaannya hanya 20 meter kain kartun. Dan jenis kedua ini 1 meter kain kartun untuk 1 baju atau 1 pakaian model 2. Sehingga ketersediaannya akan kita buat model matematikanya untuk kain kartun. Untuk kain kartun permasalahannya di sini. Persatuan untuk model 1 2 meter berarti di sini ada X berarti 2X ditambah dengan model 2-nya adalah kain kartunnya 1 meter berarti kali Y. 1 kali Y berarti Y. Nah, ini tidak boleh melebihi berarti lebih kecil sama dengan dari ketersediaan kain kartun 20 meter. Lebih kecil sama dengan 20. Nah, untuk wall, untuk kain wall berarti model pertama 1. Nah, sebelum wall ya kita masukin dulu yang sutra. Jadi, untuk yang sutra di sini berarti ada 1 meter berarti X ditambah yang kedua untuk sutra berarti 2 meter tambah 2Y. Ini ketersediaan dari sutra 11 meter berarti lebih kecil sama dengan 11. Demikian juga yang wall. Untuk wall di sini berarti ada 1 meter kali X ya berarti ini X ditambah dengan model kedua 3 meter berarti ini 3Y lebih kecil sama dengan berarti di sini 15. Nah, di mana X dan Y-nya harus lebih besar sama dengan 0. Berarti X lebih besar dari 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sistem pertidaksamaan yang bisa kita gambarkan dari permasalahan yang diberikan. Nah, kemudian tujuannya adalah mendapatkan penjualan sebesar-besarnya di mana harga jual masing-masing diberikan. Maka kita tuliskan fungsi tujuannya FXY sama dengan 1 model baju yang pertama 600.000 berarti ini adalah 600.000 X ditambah dengan 1 juta dari Y. Dan yang diminta adalah yang maksimum. Demikian pembahasan kita. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.